Halo guys, kali ini kita kedapatan ya servisan Lenovo ThinkPad X260 dengan keluhan setiap 10 menit dia mati sendiri guys Mimin sih menebak dari overheating ya bisa karena pastanya kering atau kipasnya kotor guys ya oke untuk mencari tahu jawabannya kita bongkar dulu ya semua baut-bautnya seperti ini guys jangan sampai ada yang kelewatan oke kita bongkar bautnya oke terus kita bongkar kopernya guys ya oh ya untuk semua yang kita kerjakan untuk membongkar laptop ya kita harus cabut semua sumber listriknya yaitu baterai guys itu sangat penting guys jangan sampai kalian semua lupa ya karena nanti bisa terjadi konsleting oke setelah baterai tercabut kita bongkar semua ini baut-baut headsengnya kita cek apakah kering di pastanya ya pasta prosesornya kita cek dulu guys oh iya ternyata setelah kita bongkar ya setelah kita bongkar astaga ini kering guys seperti tomat mimin guys lihat guys kering sekali guys oke tidak menunggu lama-lama langsung saja kita bersihkan ya semua pasta-pasta yang kering ini guys ya kita bersihkan jangan sampai ada yang kelewatan guys karena ini bisa menyebabkan overheating guys kita lap-lap agak tisu dan sampai bersih guys ya sampai bersih sekali kita cek juga kondisi kipasnya apakah serot apa lancar guys dan ternyata kipas ini masih lancar guys ya kita bersihkan juga sisa-sisa pasta yang ada di headsengnya oke setelah bersih kita langsung saja guys pasta kasih pasta dikit aja guys ya jangan banyak-banyak yang penting rata guys ingat yang penting rata karena pasta yang terlalu banyak juga tidak bagus guys ya karena nanti terlalu tebal guys oke setelah itu kita pasang lagi kipasnya guys kita pasang oke sesuai yang di awal tadi guys ya jangan sampai keliru kita baut lagi kita bauti semua yang penting set guys ya jangan sampai terlalu keras ya kita membautinya oke kita bauti lagi yang sisi-sisinya harus menyilang guys untuk bautinya harus menyilang tidak boleh satu-satu guys ya oke kita bersihkan sisa-sisa pasta yang kering tadi ini hanya punya sikat gigi guys ya oke kita pasang kembali soket fan nya guys oke setelah sudah terpasang kita rapikan guys ya sisa-sisa kabel yang kita acak-acak tadi ya kita harus tata rapi seperti semula jangan sampai ada yang kecacaran guys ya biar nanti kalau dipasang tutupnya itu tidak mengganjal guys ya oke seperti ini guys kita pasang kabelnya seperti semula oke sekarang kita langsung coba saja guys ya kita coba tanpa baterai dulu oke kita nyalakan guys kipasnya pastikan kipasnya berputar sempurna guys ya ini mimin cek tadi berputar di awalnya ya terus langsung mati karena kipas semua laptop itu hanya berputar kalau sunya sudah panas guys oke ini mimin cek sudah 2 jam lebih ya ini buat nonton video 4K dan hasilnya aman guys oke terima kasih sudah menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton